Yang tenggelam, tetapi tidak tenggelam Ngambaan adalah kampung dameng Ngambak itu artinya apa anak-anakku? Ngambak itu adalah tegak Karena orang yang sudah merambah, melangkah, harus tegak Tegak artinya iqtidal Tegak artinya istiqomah Itulah masyarakat Ngambaan Semenjak awal, sampai hari ini Mereka, kalian lihat bagaimana Karang Taruna Semuanya kancur taliwando Membantu terselenggaranya acara yang maha dasar pada malam hari ini Betul? Betul atau tidak? Maka dari itu, mari kita berdoa Untuk para leluhur Seluruh Mbah Buyut Ngambaan Terutama Mbah Putri Dari Surakarta Mataram Kuno Mataram I Yang telah bedah Jagat Suci Ngambaan Dengan Mbah Walikubun Dan seantero, sesepuh-sesepuh yang ada di Somorata Termasuk di dalamnya adalah Bajaya Negara Bawamsa Negara Bersurya Nata Negara Birdaillahi Al-Fatihah Aduhullahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Ibu-Ibu Walisantri Yang telah sudi kiranya Meluangkan waktu dengan tulus Bismillahnya Bapak dan Ibu Dari rumah Melangkahkan kaki Dari pengambaan ini Tidak salah dan tidak keliru Inilah kampung dameng Kampung sawah Yang mana kita mengheru elukan Alfallahu sayyidun bilad Anak-anak ini Bapak Ibu Kita didik menjadi petani Soko gurunya negeri Kalau tidak menjadi petani Akan runtuh bangsa ini Karena petanilah satu-satunya umat yang suci Tidak pernah tercampur dengan subhat Apalagi haram Petani jujur Berangkat pagi pulang siang Berangkat pagi pulang siang Yang diharapkan panen ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Maka negeri kita Indonesia ini kokoh Karena negeri kita ini adalah negeri petani Sehingga bangsa kita ini Bangsa yang jujur Bangsa yang adil Bangsa yang istiqamah Yang kecil merasa diayomi Yang besar merasa menyantun Itulah hubungan yang harmonis Antara satu dengan yang lainnya Ba'i barat perjalanan ashabun kafi Tidak pernah letih Naik turun lembah Naik turun gunung Untuk syiar agama Sehingga Tidak usah menunggu nanti Gajarannya Di dunia sudah diujudkan Yaitu surga Tidur selama ratusan tahun Itulah nikmatnya Ashabun kahfi Maka anak-anakku kelas 6 Saya taruh di gupuk Reot yang kecil Tidak pernah protes Anak-anak kelas 6 putra ini Tak ajak rekreasi Bapak ibu tidak mau Mereka peleh Menyelesaikan masjid Peleh ngecor dulu Gedung-gedaus Dibanding jalan-jalan rekreasi Inilah akibat Aliran doa Para geluhur ngambaan Saya yakin Tanpa doanya Para wali dan para ulama Yang ada di ngambaan ini Anak-anakku ini Kalau mau lari dari pondok Terbuka Mau lari lewat utara bisa Lewat barat bisa Selatan bisa Timur bisa Tetapi kelas 6 Subhanallah Anak bapak ini Tidak pernah letih Pagi, siang, sore, malam Terus bekerja Waktunya belajar-belajar Waktunya bekerja-bekerja Waktunya olahraga-olahraga Waktunya ibadah-ibadah Saya inginkan Anak-anak putri pun juga demikian Islam masuk ke Ponorogo Lewat babatan Sebelum eyang katong itu Menginjakkan kakinya Itu disana Ada Mbah Nuddin Yang kamu tahu Makamnya di sebelah barat Orang tidak pernah tahu Siapa itu yang tinggal disitu Itulah yang babat Desa Pondok Maka Pondok itu adalah Nama yang sangat mulia Kalian harus tahu Siapa sebenarnya yang ada disitu Itulah Mbah Nuddin Yang babat Ponorogo Sebelum datangnya Eyang katong Eyang katong itu Cicitnya Bahlawo Maka kalau Kamu tidak pernah tahu Sarangan Keliru Kamu seringnya Ke WBL Maka Anak putra Mewarisi Gerakannya Para wali Ponorogo ini Ziarahnya Ziarahnya Ke Sarangan Kelawo Ya tentu Orang tuanya Anak laki-laki Yang memuja laki-laki Ya Tidak anak putri Tapi anak putri Sangat hebat Kenapa Sekarang sudah hijrah Tidak ke WBL Tapi ke Wonosobo 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 Lebih jauh lagi Lebih hebat Ke Gunung Dieng Saya tidak cerita Disana ada Mbah Serandil Bukan hanya disini Ada Serandil Disana juga ada Mbah Serandil Siapa itu Mbah Serandil Mbah Semar Siapa Mbah Semar Ya Mbah Semar Saya tidak cerita Tentang Mbah Semar Bapak Ibu Yang saya hormati Tidak lupa pula Mohon doa Restu Para alim Para ulama Para kiai Para asatid Para sesepuh Bini sepuh Yang hadir pada malam hari ini Hormat kami Penghargaan kami Atau Perkenaan hadirnya Para ulama Para waliullah Para kekasih Allah Sesepuh Bini sepuh Kehadiran antum Di majelis ini Sangat Membuat Kita Bahagia Bahkan Bingung Bagaimana Kita menghargai Bagaimana Kita Menjunjung Tinggi Asma Para wali Dan para ulama Yang ada di tengah Tengah kita ini Satu Ungkapan Kata Yaitu Jazakumullah Khairan Kafiro Doa Restu Para asatid Perkiai Para ulama Kami disini Adalah santri Santri Kecil Kami tidak Punya apa-apa Kami tidak Berdaya Kami tidak Bisa apa-apa Tanpa Doamu Wahai Guruku Kiai Kiaiku Guru-gurumu Sertu Guru-guru Peminaku Jiwa kami Yang ada disini Tiap saat Akan berubah Alhamdulillah Kedatangan Kedatangan Para kiai Dan ulema Serta wali Yang ada Di tempat ini Kami Senantiasa Istiqamah Doakan Kami Terus Istiqamah Meneruskan Risalah Sayyidina Ali Karumallahu Wajha Membuat Generasi Kur'ani Generasi Yang beriman Dan bertakwa Sebelum Kenal Dunia Dan Seisinya Akhirnya Semua Umat ini Akan Bahagia Dunia Terang Akhirnya Jelas Semua Mendapatkan Ketenangan Dan Kedamingan Inilah Sebuah Permohonan Dan harapan Untuk Senantiasa Baginda Yang Mulia Guru-guru Kami Yang telah Hadir Pada Malam Hari Ini Untuk Senantiasa Membimbing Kami Yang ada Di Pondok Kecil Pondok Kami Adalah Langgar Reop Di Satu Dua Dan Tiga Hari Ini Saya Melihat Terceman Ternyata Jumlah Bilangannya Sudah Ribuan Saya Berangkat Dengan Membawa Risalah Amanat Guru-guru Kami Untuk Terus Menegakkan Kalimat La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Sehingga Kami Sering Digikit Nyamuk Sering Digikit Pinding Sering Digikit Ular Anak-anakku Pada Kudisen Pada Kudisen Tapi Saya Bangga Tidak Ada Yang Pamit Untuk Ulang Meskipun Dimakan Coro Pelas 6 itu Dolanannya Coro Setiap hari Coronya Sering Masuk Salong Iya Karena Tempatnya Kalian Tahu Itu Disana Itu Itu Gudang Sebenarnya Karena Terpaksa Tidak Ada Tempat Lagi Tinggalnya Di Gudang Kayu Itu Wallahu Alam Tidurnya Di Lapangan Di Teras Manas Pokoknya Bisa Tidur Inilah Keadaan Dan Kondisinya Al-Giman Putra Sekarang Ini Masih Seperti Itu Sangat Sederhana Tidak Punya Apa-apa Doakan Esok Dan Musa Ali Iman Ini Senantiasa Diriduai Oleh Allah Bisa Terus Menerus Berkembang Dan Berkembang Berfaedah Dan Bermanfaat Bukan Untuk Congkak Dan Sombong Itulah Kami Belum Pernah Punya Tulisan Tulisan Itu Yang Masang Adalah Penolong Penolong Allah Kami Takut Untuk Memasang Tulisan Besar-besar Kenapa Saya Takut Nanti Diarali Pabrik Pesantren Ini Bukan Pabrik Pesantren Ini Pesantren 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 Yang Tren Kalau Pesantren Tidak Tren Tidak Ada Artinya Pesantren Itu Harus Tren 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 Itu Apa Update Update Itu Datang Dari Dari Mana Saya Allah Amin Akhirnya Bapak Ibu Wali Santri Yang Saya Hormati Saya Hargai Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Tamar Mandi Tidak Punya Saya Tahu Bapak Ibu Tadi Mandinya Di Masjid Depan Alhamdulillah Masyarakat Kambaan Adalah Masyarakat Pesantren Masyarakat Kondo Sama Dengan Al-Iman Dipersilahkan Kalau Ingin Mandi Di Tangga Kiri Dan Kanan Saya Tidak Bisa Kecuali Mohon Maaf Ada Lagi Yang Mandi Di Sukorjo Di Masjid Masuk Tamu Sebesar Ini Kamar Mandinya Hanya Dua Antri Tidak Mungkin Anak Anak Tahu Mandi Apa Tidak Kelas 6 Tadi Mandi Bebek Kepalanya Saja Yang Dibasuh Tapi Masih Gagak Ganteng Ganteng Akhirnya Bapak Ibu Sekali Lagi Saya Mengaturkan Ribuan Terima Kasih Atas Segala Sumbang Sehingga Terselenggaranya Acara Malam Hari Ini Yaitu Haflat Tahrid Insyaallah Tidak Kurang Dari Dua Ribu Malam Hari Ini Kita Sahur Bersama Dengan Sate Bu Yuli Sate Kambingnya Bu Yuli Ini Tidak Asing Lagi Buat Al-Iman Tanpa Liau Acara Haflat Tahrid Ini Akan Gagal Selamat Buat Bu Yuli Dan Keluarga Yang Telah Iflas Kita Doakan Sate Bu Yuli Mendunia Allah Allah Tidak Dan Juga Tidak Lupa Ya Teman-teman Throw Sonsystem Penerang Lampu Terima kasih Telah Berpayah-payah Selama Lima Hari Disini Pagi Sore Siang Dan Petang Saya Tidak Bisa Menghargai Saya Mendoa Mudah-mudahan Esok Bisa Beli Sonsystem Bikinan Jirman Bisa Dipakai Untuk Onser Padi Atau Yang Lainnya Di Lapangan Ini Kalau Belum Bisa Padi Ya Nanti Mahada Sabben Ustaz-Ustaz Akan Main Malam Hari Ini Yang Lagunya Insya Allah Dikarang Oleh Kiai Al-Iman Putra Judulnya Adalah Satu Sabda Alam Yang Kedua Jingle Jingle Biu Seven Ini Kenangan Manis Untuk Generasi Asamu Kafi Saya Mengarang Laku Spesial Untuk Alumi Dua 2017 Terima Kasih Nanti Dima Akhirnya Sekali Lagi Saya Mohon Didoakan Anak-anak Mohon Didoakan Al-Iman Putra Dan Putri Mohon Didoakan Kami Belum Bisa Menyukuhkan Subuhan Yang Nikmat Dan Lezat Santri Kami Hanya Seperti Ini Belum Bisa Lebih Dari Harapan Yang Diharapkan Oleh Bapak Sekali Lagi Mohon Dimaafkan Hanya Sampai Disini Kami Bisa Menghantarkan Anak-anak Kita Seperti Yang Bapak Ibu Saksikan Terima Kasih Mohon Maaf Idina Surat Al-Mustakim Surat Al-Lazina Al-Amta Alayhim Ghiri Al-Maghbubi Alayhim Wallah Al-Dhalim Allah Al-Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh